Ini sepertinya struktur pagar ya, struktur pagar pembatas antara yang sakral sampai ke ketiga pagar itulah. Kalau di agama Hindu itu kan ada profan, semisakral, dan sakral. Dan sepertinya ini kami menduga ini adalah pagar pembatas di antara dua ruang tadi, tiga ruang tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini kami telah memperjelas dari tahap sebelumnya, yaitu mendapatkan struktur yang tebal dan memanjang. Nah, apa, membutuhkan utara selatan yang berada di sisi barat dari lapangan ini. Nah, kemudian dari situ kita dapatkan ya di beberapa, apa, di situ ada tutup yang melebar, yang kami duga ya, ini kami indikasi, mengindikasikan adanya Gapura. Nah, ini sebuah interpretasi dulu, nah untuk itu. Nah, kemudian dari itu apa ya, adanya Gapura tadi yang adanya struktur yang tampak melebar di luar, baik itu cara di barat maupun timur itu simetris ya, itu pertama. Kemudian di area situ kita dapatkan adanya batu-batu putih. Nah, apakah itu nanti batu putih itu sebagai unsur penghias, baik dekoratif maupun konstruksi ya, dari yang kami duga pada zaman dulunya Gapura. Nah, apa, apa, apa. Nah, apa, 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 apa. Nah, apa, 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 apa. Nah, apa, 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 apa. Dari ekskavasi ini yang dulu kami menduga sepertinya gabung, sekarang terbukti bahwa satunya situs ini memang tergabung antara situs Klinterejo yang di sana, yang ada Lingga dan Arca yang sudah hilang ya, sudah dirusak, dengan situs, apa namanya, Brekahuripan yang ada di sebelah, sisi sebelah sana. Mana, mana nih, Barat. Apa, apa, sakral sampai ke, apa, sakral sampai ke, ketiga pagar itulah, kalau di, di, apa, di agama Hindu itu kan ada profan, semisakral, dan sakral. Sepertinya ini kami menduga ini adalah pagar pembatas di antara dua ruang tadi, tiga ruang tadi.